KELUARGA BESAR PERSAUDARAAN SETIAHATI TERATE PSHT dan apresiasi kepada Polres Oku Timur atas tertangkapnya dua DPO pelaku penganiayaan. Kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut berawal pada Kamis 26 September 2024 sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura Kabupaten Oku Timur. Korban Pramono 41 tahun yang merupakan seorang sopir. Warga Desa Bangun Jaya Gunung Agung Pulang Bawang Lampung. Di mana sebelumnya korban Pramono sopir mengendarai mobil truk diberhentikan oleh para pelaku kemudian korban dimintai uang sebesar 200 ribu rupiah. Lalu korban tidak mau memberi sehingga terjadi keributan pelaku utama yang melakukan penganiayaan dengan cara membacok korban. Kemudian tersangka inisial AP langsung tertangkap lebih kurang satu jam setelah melakukan penganiayaan. Sedangkan dua pelaku lainnya kabur melarikan diri, DPO, sehingga terus dilakukan pencarian oleh tim Sado Wallet Reskrim Polres Oku Timur. Selanjutnya dengan kerja keras terus mencari dan memburu keberadaan tersangka, DPO akhirnya membuahkan hasil dua tersangka DPO dapat tertangkap walau dengan waktu yang berbeda. Untuk tersangka A tertangkap pada hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelaku JS tertangkap pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 pukul 030 waktu Indonesia Barat langsung dibawa dan diamankan di Polres Oku Timur untuk dilakukan penyidikan dan proses hukum. Selanjutnya atas tertangkapnya DPO tersebut yang mana korban Pramono adalah warga PSHT bercerita kepada teman-teman lebih kurang seribu orang keluarga besar PSHT dari berbagai daerah. Lalu atas inisiatif bersama keluarga besar PSHT mereka mendatangi Mako Polres Oku Timur untuk mengucapkan dan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Polres Oku Timur dan jajaran. Dari Oku Timur KJSTV melaporkan. Dari Oku Timur, 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 Dari Oku Terima kasih.